Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Ustadz Nasafi Kali ini kita akan belajar tentang Pembulatan dan Penaksiran Pecah Materi penaksiran ini Sebenarnya sama dengan materi pembulatan Nantinya akan ada pembulatan-pembulatan juga Termasuk pecahan biasa Pecahan campuran Pecahan desimal Sekaligus pecahan persen Tapi yang membedakan antara materi pembulatan Dan materi penaksiran Di dalam materi penaksiran nanti ada operasinya Apa itu operasitas? Ada penjumlahan, ada pengurangan Ada perkalian Dan ada juga pembagian Sebaik tidak bingung Kita langsung saja menuju contohnya ya Di sini ada 4 soal yang Ustadz kasihkan Yang Ustadz berikan contohnya Cara mengerjakannya bagaimana Taksiran terbaik dari operasi di bawah ini adalah Yang A 2 per 5 ditambah 7 per 11 Untuk taksiran Untuk taksiran Tidak boleh menggunakan tanda sama dengan Tapi kita harus menggunakan tanda taksiran itu sendiri Tanda taksiran itu tanda sama dengan yang melengkum Seperti ini Soal yang B Ada 4 4 per 6 dikurangi 3 2 per 7 Nah ini kira-kira berapa nanti hasilnya Yang C ada 10 Dibagi 4,9 Kira-kira berapa Yang D Ada 4,75 Dikali 5,12 Kira-kira hasilnya berapa Ini nanti akan kita bahas Satu per satu Satu soal Satu soal Satu soal Dan satu soal lagi Contoh yang pertama Ada 2 per 5 ditambah 7 per 11 Kira-kira hasilnya berapa Pertama kita bulatkan dulu Tiap-tiap pecahan yang ada di sini Nah 2 per 5 Caranya sama seperti tadi ya Cara membulatkan pecahan biasa B nya kita bagi 2 Kalau B nya Dibagi 2 nanti hasilnya lebih Besar Daripada A Maka hasilnya adalah Nol Tapi kalau hasilnya kurang dari sama dengan A Maka dibulatkan menjadi Satu 2 per 5 ini dibulatkan menjadi Kalau 7 per 11 Dibulatkan menjadi Satu Untuk mengerjakan soal taksiran ini 2 per 5 Kita jadikan 0 7 per 11 Kita jadikan 1 Sehingga 0 ditambah 1 Hasilnya adalah Satu Nah nanti Nulisnya look ini 2 per 5 ditambah 7 per 11 Kira-kira Hasilnya Satu Sampai sini faham? Kalau sudah faham Kita lanjutkan ke Contoh kedua Contoh kedua Ada 4 4 per 6 Dikurangi 3 2 per 7 Kira-kira hasilnya berapa 4 per 6 Kita bulatkan yang ini dulu ya 4 per 6 dibulatkan menjadi Satu Sehingga 4 4 per 6 dibulatkan menjadi Lima Selanjutnya Ini kita bulatkan sendiri 2 per 7 2 per 7 Itu kalau dibulatkan Hasilnya 0 Sehingga 3 2 per 7 Jika dibulatkan Hasilnya 3 Nah Sekarang yang ini Kita jadikan 5 Yang ini Kita jadikan 3 Sehingga 5 Dikurangi 3 Hasilnya adalah Benar sekali Hasilnya adalah 2 Nah nulisnya nanti juga begini 4 4 per 6 Dikurangi 2 3 2 per 7 Kira-kira Hasilnya 2 Kita lanjutkan ke soal Desimal Soal desimal ini Soal yang Cukup mudah ya Kalau Ustadz rasa Karena kita tinggal melihat Koma yang ada di belakangnya Ini aja Karena disini Tidak ada Koma Maka disini Tidak perlu kita Rubah Ini sudah bulat Yang perlu kita Rubah Adalah Yang 4,9 0,9 Koma 9 Ini Jika dibulatkan Menjadi 1 Kenapa? Karena 9 Itu Lebih besar Dari 5 Ingat Rumusnya Tadi Karena Lebih besar Dari 5 Maka Dibulatkan Menjadi 1 Sehingga 4,9 Jika dibulatkan Itu menjadi 5 Dari mana 5 Ustadz ulangi lagi 5 itu Dari 4 Ditambah 1 1 ini Dari mana? 1 ini Adalah Hasil Pembulatan Dari Koma Sembi 9 Sehingga 10 Dibagi 5 Kira-kira Hasilnya Berapa? 10 Dibagi 5 Kira-kira Hasilnya 2 2 Oke Soal terakhir 4,75 Dikali 5,12 Yang harus Kita lihat Adalah Angka Dibelakang Kom Angka Dibelakang Koma Karena ini 2 Angka Dibelakang Koma Maka Harus Lebih Dari 50 Untuk Bisa Dijadikan 1 Yang pertama Koma 75 Koma 75 Ini Lebih Besar Atau Lebih Kecil Daripada 50 Lebih Be Lebih Besar Karena Lebih Besar Maka 4,75 Ini Kalau Dibulatkan Menjadi 5 4 Ditambah 1 4 Ditambah 1 Dibulatkan Menjadi 5 Yang ini 5,12 Koma 12 12 Ini Lebih Besar Apa Lebih Kecil Daripada 50 Kalau Lebih Kecil Berarti Ini Dibulatkannya Menuju A Menuju 0 Sehingga 5,12 Kalau Dibulatkan Menjadi Benar Sekali Menjadi 5 Sehingga Hasil Akhir Dari Soal Ini Adalah Ini Sudah Kita Bulatkan Menjadi 5 Yang Ini Sudah Kita Bulatkan Menjadi 5 5 Dikali 5 Hasilnya Betul Sekali Hasilnya 25 Oke Kelas Materi hari ini Sudah Selesai Ustaz Harap Semuanya Menyimak Mulai Dari Awal Sampai Akhir Kurang Lebih Itu Yang Bisa Ustaz Sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai